Ingin membuat daftar isi otomatis dan rapih seperti ini? Yuk, simak videonya berikut ini. Selamat datang di channel MS Tutorialku. Hari ini aku akan sharing bagaimana caranya membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word ya. Oke, yang harus diketahui di sini adalah kita harus menggunakan namanya bab dan subbab. Di sini bab 1 ini masuknya ke bab, yang latar belakang ini masuknya ke subbab ya. Bab 1 pendahuluan ini masuk ke bab, nanti kita akan cocokkan dengan heading 1 ya. Kemudian yang latar belakang ini masuk ke subbab, nanti akan kita cocokkan dengan heading 2. Sebelum membuat daftar isi otomatis, teman-teman silakan klik CTRL plus F. Di sini fungsinya untuk menampilkan navigasi ya. Navigasi nanti apa saja yang ada di daftar isi ya. Nanti di sini sudah ada bagian-bagiannya. Oke, langsung saja yang pertama kita block di bagian abstract ya. Oke, setelah itu arahkan ke heading 1. Kemudian klik kanan, update heading 1 to match selection. Oke, seperti itu. Kenapa harus di klik kanan, bukannya klik saja heading 1. Nanti, jika langsung di klik saja seperti ini, maka posisinya akan berubah ya. Kemudian warnanya juga akan berubah. Oke, kita kembali. Jadi fungsi klik kanan itu adalah untuk tidak merubah posisi ya. Klik kanan, update heading 1 to match selection. Dan pilihnya itu ya. Maka posisinya akan seperti semula dan tidak perlu ngedit ulang lagi. Oke, baik kita lanjut ke bawah. Di sini ada kata pengantar. Sama, langsung saja ini ketika heading 1. Karena sudah otomatis tadi ya. Nah, di sini yang kosong kita buat daftar isi. Masuk ke heading 1 juga ya. Nah, di sini sudah ada abstrak atau pengantar daftar isi ya, navigasinya. Jadi kita tahu apa saja yang ada di daftar isi itu. Kemudian di sini ada bab satu berhuluan. Ini kan bersepasi ya. Maka, kita harus menyatukan dulu. Seperti ini. Kemudian tekan enter plus shift. Nanti posisinya akan ke bawah. Seperti ini. Dan kita blok, klik heading 1. Maka posisinya akan sejajar nanti bab satu pendahulannya. Kan di sini ada sepasi kan. Kalau tidak di klik enter plus shift. Nanti akan ada dua ruangan. Atau ada sepasi. Contohnya seperti ini. Kita kembalikan ya. Kita langsung saja. Kita blok. Kemudian heading 1. Maka posisinya akan seperti ini. Navigasinya. Bab satu. Dan pendahulannya ada di bawah. Agar tidak seperti ini. Lakukan yang tadi. Kita satukan. Kemudian klik enter plus shift. Nah, seperti itu ya. Tinggal kita blok. Kemudian heading 1. Oke, sudah ya. Kemudian antar belakang. Kita blok. Nah. Kita ke heading 2. Ini juga sama. Jangan langsung di klik aja. Klik kanan ya. Terus update heading 1 to mid selection. Maka akan sama seperti tadi ya. Kemudian yang 1 titik juga sama. Langsung di blok. Dan heading 1.1 ya. Maka akan automatis menyesuaikan. Ini juga sama. Tinggal di klik-klik aja. Oke. 1.4. 1.5. 1.6. Oke. Kita ke bab 2. Bab 2 juga sama. Kita satukan dulu. Tekan enter plus shift. Kemudian kita blok. Kita ke heading 1. Oke. Dan yang ini. Yang 2.1 kita harus buat lagi. Ya. Jangan klik 1.1. Kenapa? Karena disini di navigasinya. Atau di daftar isinya. Urutan angkanya nanti akan 1.7. Bagaimana caranya supaya 2.1. Ya kan. Seperti itu. Caranya seperti ini. Kita ke bagian yang bawah ini. Yang style. Yang di bawah ini ya. Nah yang sini. Kita klik. Kemudian disini create a style. Ya. Oke. Nah disini kita beri nama. Subab 1 ya. Subab aja lah. Subab. Oke. Klik modify. Kemudian disini normalnya diganti ke heading 2 ya. Oke. Kemudian disesuaikan fontnya disesuaikan apa. Ukurannya juga berapa. Ya kan. Sesuaikan aja. Ini saya mau bold ya. Kemudian setelah oke. Kita klik oke ya. Nah. Maka akan jadi 2.1 ya. Bukan 1.7. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke yang bawah. 2.2. Tinggal kita block. Tinggal kita block ya. Kemudian kita klik 2.1 yang tadi udah kita buat ya. Kita lanjut 2.3. Oke. Lakukan hal yang sama seperti itu ya. 2.4.1 ini buat lagi seperti yang tadi. Kita block. Kemudian kita klik styles. Kemudian create a style. Nah disini kita klik aja. Subab. Subab 2 ya. Kemudian modify. Nah disini ininya style based on nya ini masuk ke heading 3 ya. Oke. Ini juga diatur. Ketebalannya. Warnanya juga di edit lagi. Silahkan. Kemudian jika sudah oke kita klik oke. Oke. Kita klik 2.1.1 ya. Oke. Kemudian kita ke bawahnya. Bersama. Lakukan hal yang tadi. Oke. Sudah selesai. Yang bab 2 kita ke bab 3 sama juga seperti tadi. Kita enter plus shift. Kemudian kita block. Kita ke heading 1. Yang 3.1 juga sama. Kita block lagi. Kemudian kita ke styles yang ini. Klik yang ujung. Kemudian create a style. Buat lagi yang baru. Kemudian disini tinggal diberi nama aja. Subab. Bab 3 contoh ya. Nah bab 3 kun modify. Style itu ini kita style based down nya ini ke heading 2 oke. Kemudian bolt nya ditebalkan. Sesuaikan aja. Silahkan di edit edit ya. Kemudian setelah oke. Kita klik oke. Oke. Sudah. Jadi 3.1 nih ya. Kemudian kita populasi dan sampel juga sama. Tinggal di klik aja. 3.2. 32.1. Ini juga sama. Kita buat lagi. Kita block dulu. Kemudian create a style. Yang tadi. Setelah itu. Kita klik aja. Subab. Subab 2 ya. Kemudian modify. Style based down nya ini masuk ke heading 3 oke. Kemudian warnanya juga dirubah jadi hitam. Kemudian tebalannya ya. Oke tinggal kita oke kan ya. Sesuaikan saja. Oke sudah. Ini juga 3.2. Titik 2 ini juga kita block. Kita sesuaikan ya. Oke. Mana tadi yang udah ini. 3.2 ya. Kemudian 3.3. Kita block juga. Kita cari yang udah tadi kita buat. Sesuaikan ya. Ini 3.2.1. Mana. Nah ini. Ini udah kita tadi buat ya. Tinggal dipilih-pilih aja. 3.2.2. Tinggal di block. Pilih. Ini 3.4. Sama. Di block. Tinggal cari yang tadi. Yang udah kita buat. Nah 3.1 ya. Pususnya diberi nama biar kita mudah ya. Kemudian. 3.5. Jangan kita block. 3.1. Yang subab tadi kita buat. Lakukan hal yang sama seperti itu ya. Oke. Sudah selesai ya. Silahkan lakukan hal yang sama seperti tadi. Baik. Kita lihat di navigasi. Udah kita buat nih. 3.8. 3.7. 3.6. Tinggal kita cek ya. Apakah sudah tepat atau belum. Kita cek aja. Jika sekiranya sudah sesuai. Tinggal kita ke atas. Nah di daftar isi kita. Ini klik. Sini. Kemudian ke reference ya. Oke. Diklik reference nya. Kemudian table of contents. Oke. Diklik. Nah di sini klik daftar isi otomatis 1 ya. Oke. Kita klik aja. Maka otomatis ada daftar isinya. Ya. Tinggal kita edit. Oke. Kita sesuaikan hurufnya. Lems nya roman. Contoh ya. Ini hurufnya 12. Oke. Sudah. Oke. Daftar isi sudah kita buat. Ini ada space yang kosong kita. Terus dulu. Oke ya. Nah daftar isinya sudah kita buat nih. Otomatis ya. Abstand kita mengantar daftar isi. Pendahuluan. Tuh. Urutannya sudah sesuai kan. Oke. Jadi begitu cara membuat daftar isi otomatis mudah bukan? Jika ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.